Sebagai penerus dinasti Mataram, Ngayogyokarto Hadi Ningrat adalah sebuah kerajaan Islam. Bahkan setelah dinubatkan sebagai raja, kemudian pangeran Mangkubumi bergelar Larsa Dalem, Sampian Dalem, Engkang Sinuwon, Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, Senopati Engalogo, Abdurrahman Sayyidin Panetogomo, Kalifatullah Engkang Sumenengkapeng, Setunggal Engkang Yogyokarto Hadi Ningrat. Karena itu, keberadaan masjid menjadi salah satu pilar bagi Kesultanan Yogyakarta. Mematuhi saran dan sehat Sang Guru Kiai Muhammad Fakih agar menghadirkan patok negoro yang berarti pemberi fatwa atau penasehat, Sri Sultan Hamengkubuno I membangun empat masjid patok negoro di empat penjuru mata angin. Di sisi timur dibangun Masjid Patok Negoro Babatan. Di runut lokasinya, semua masjid patok negoro berada di wilayah pinggiran Kuto Negoro, tepatnya berada di perbatasan wilayah Negoro Gung. Kuto Negoro dan negara Gung adalah sistem pembargian hirarki tata ruang dalam wilayah kerajaan Mataram Islam. Jika wilayah Kuto Negoro adalah tempat di mana pusat pemerintahan berada, maka Negoro Gung adalah wilayah inti kerajaan yang berfungsi sebagai pelingkup atau penyangga pusat pemerintahan. Masjid Patok Negoro Babatan yang dibangun 1774 tahun 1943 digusur penjajah Jepang untuk perluasan pangkalan udara tentara Jepang. Bahkan Jepang memindahkan masjid dari bangun Tapan Bantul ke wilayah Jalan Kaliurang, Sleman. Pemindahan ini membawa sejarah. Kawasan di mana masjid ditempatkan kemudian diberi nama Babatan Baru Jalan Kaliurang. Tentu bukan patok negoro lagi, bahkan bentuk masjid sudah berubah dan kini bernama Masjid Sultan Agung. Tidak diketahui apakah beduk, kentongan, serta mimbar yang ada adalah yang dibawa dari patok negoro Babatan. Di kompleks tersebut juga terdapat lembaga pendidikan TK dan Madrasah Sanawiyah. Pada tahun 1960, warga Babatan Bangun Tapan Bantul membangun kembali masjid di tempat semula atas izin Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Kini namanya Masjid Ad-Darojat mengambil nama kecil Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Darojatun.